makanya wajar kalau ulama sepakat tanpa perbedaan pendapat sepakat apa itu? menetapkan idul fitri, idul adha harus berdasarkan matlak negara masing-masing jadi jangan terpengaruh dengan media sosial orang-orang yang baru ngerti agama terutama orang HTI itu yang mengatakan harus ada matlak tumbal lebaran sama seudunya internasional itu sesat menyesatkan itu gak boleh kalau kita ngikutin yang kayak gitu tadi kadang kita korbannya hari minggu gara-gara di Arab itu lebarannya minggu gak sah korban kita karena saat kita menyembelih di negeri kita masih tanggal 9 Dhul Hijjah sembelihannya menjadi sembelihannya biasa ini sudah beramik yang nanya sama saya WA banyak betul ini Ustaz puasa Aropahnya kapan? karena kenapa? NU lebarannya Senin Muhammadiyah lebaran Senin pemerintah lebaran Senin sedangkan di Arab Saudi lebarannya Minggu hukumnya hari Sabtu gak usah bingung puasa Aropahnya tetap hari Minggu karena itu tanggal 9 Dhul Hijjah kita menyembelih korbannya tetap hari Senin karena tanggal 10 Dhul Hijjah kalau ada yang ngomong haram puasa hari ini karena di Mekah sudah lebaran udah gak usah didengar berarti dia belum ngaji itu aja justru bukan haram puasa di hari Minggu besok itu malah sah puasanya yang fatal itu yang nyembelih korban pada hari Minggu besok kalau dia di Indonesia korbannya gak sah sebagai korban hanya sembelian biasa Idul Adha untuk di Indonesia tampaknya serempat sejak awal Muhammadiyah sudah mengumumkan Idul Adha jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024 menyusul kemudian Nahdlatul Ulama yang ikut kepada pengumuman pemerintah pemerintah melalui Menteri Agama sudah mengumumkan tanggal 1 Dhul Hijjah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024 dengan demikian 10 Dhul Hijjah Idul Adha jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024 jadi secara umum di Indonesia tidak ada perbedaan mengenai hari Raya Idul Adha kendatipun demikian ada perbedaan dengan kerajaan Saudi Arabia hasil Rukyatul Hilal di kerajaan Saudi Hilal sudah tampak lebih awal maka 1 Dhul Hijjahnya bukan hari Sabtu 8 Juni tapi untuk Arab Saudi 1 Dhul Hijjahnya jatuh pada hari Jumat 7 Juni 2024 berarti jadwal wukufnya di tanggal 15 Juni hari Sabtu besok ini dan Idul Adha pada hari Minggu 16 Juni 2024 berarti duluan Arab satu hari dan memang itulah yang benar Indonesia itu akan sangat jarang bersamaan dengan Arab Saudi karena mengapa faktor matlah itu berbeda karena jarak kita dengan Arab Saudi sangat jauh nah kalau terjadi perbedaan yang paling mungkin duluan Arab satu hari dari Indonesia yang mustahil ini mustahil gak mungkin kalau duluan Indonesia satu hari dari Arab Saudi itu mustahil jadi kalau seandainya Indonesia itu Idul Fitri dan Idul Adha hanya duluan satu hari dari Arab Saudi sudah dipastikan kita yang salah kalau duluan Arab satu hari itu yang benar mengapa ini faktor hilalnya rukyatul hilal itu tidak di timur tapi rukyatul hilal itu di barat itulah mengapa hilal di Arab Saudi lebih duluan daripada kita Indonesia karena Arab Saudi ada di baratnya Indonesia paham gak itu awamnya begitu beda dengan jam mengapa kalau jam duluan kita empat jam daripada Arab Saudi karena matahari itu terbitnya di timur bukan di barat kalau matahari terbitnya di barat kiamat namanya matahari terbitnya di timur Indonesia ini lebih timur daripada Arab Saudi maka dari itu wajar kalau jam duluan kita tapi kalau untuk hilal karena itu bulan bukan matahari rukyatul hilal tidak di timur tapi di barat maka usia hilal di barat di negara-negara yang lebih barat dari Indonesia khususnya Arab Saudi tentunya lebih tua daripada di Indonesia dan yang seperti ini ini bagi kita yang awam harus maklum dan paham sedemikian rupa gak usah ribet nah muncul pertanyaan kapan kita puasa Arofah kan wukufnya itu hari Sabtu Sabtu besok ini wukuf jama'ah haji wukuf di Arofah besok ini hari Sabtu tepatnya tanggal 15 Juni nah kapan kita puasa Arofah tegas saya sampaikan puasa Arofah dilaksanakan bukan karena wukuf saya ulangi puasa Arofah dikerjakan bukan karena wukuf sekali lagi buat bangsa Indonesia agar tidak bingung puasa Arofah diselenggarakan dilaksanakan bukan karena adanya wukuf paham gak tapi karena tanggal 9 Dhul Hijjah maka di Indonesia hari Sabtu besok masih tanggal 8 Dhul Hijjah maka nama puasanya puasa tarwiyah hari minggunya tanggal 9 Dhul Hijjah maka namanya puasa Arofah banyak orang salah orang kira puasa Arofah itu karena wukuf saya ingin kasih tahu duluan istilah puasa Arofah daripada wukufnya puasa Arofah bukan karena wukuf tapi tanggal 9 Dhul Hijjah yang enak itu kalau tanggal 9 Dhul Hijjah barengan sama sama Sabtu gak riwah kita nah sekarang kebetulan hilal di Arab lebih awal maka tanggal satunya beda satu hari dengan Indonesia maka puasa Arofah kita tahun ini bertepatan dengan tanggal 16 Juni di Indonesia beda dengan orang-orang muslim yang ada di Arab Saudi kemudian yang berikutnya kapan Idul Adha nya Idul Adha diselenggarakan bukan karena setelah wukuf Idul Adha dirayakan karena tanggal 10 Dhul Hijjah maka saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini kalau seandainya besok ini ada yang puasa Arofah hari Sabtu minggunya dia sudah Idul Adha lalu dia korban maka bisa dipastikan sholat Idul Adha tidak sah kalau dia korban korbannya pun tidak sah karena dia korban pada tanggal 9 Dhul Hijjah paham kira-kira ini saya ngomong begini biar kita ini tidak bingung harus tegas ngomong tidak boleh ngambang harus tegas biar tidak bingung itulah mengapa semua ulama Arab Saudi berfatwa kalau terjadi perbedaan hari di tanggal bulan Dhul Hijjah maka puasa Arofah masyarakat Arab Saudi bertepatan dengan jadwal kutuf tapi bagi negara-negara yang bukan di Arab Saudi mereka akan puasa Arofah menurut tanggal di negeri mereka masing-masing begitu pun Idul Adha orang Indonesia ini kan mudah ikut-ikutan udah ikutan Arab saja saat kita menyerukan ikutan Arab saja orang Arab malah berkata ikuti kalender di negara kalian masing-masing itu yang benar karena kalau kita ikut Arab beda sehari mengapa beda sehari nah itulah alam ciptaan Allah bulannya itu itu saja tapi umur bulan yang berbeda saya ambil contoh sederhana beginilah Kiai Haji Hashim Muzadi beliau terbang dari Jepang ke California Amerika Serikat terbang dari Tokyo Jepangnya habis sholat Jumat di KBRI habis sholat Jumat terbang ke Amerika sampai Amerika Jumat pagi lo balik lagi sampai Amerikanya Jumat pagi muncul pertanyaan kira-kira sholat Jumat lagi enggak ya karena sudah Jumatan di Jepang lo kok sampai Amerika malah Jumat pagi untung musafir enggak wajib Jumatan kalaupun Jumatan bingung Jumatan dua kali kemudian Jumat sore pulang ke Indonesia dari Amerika sampai Bandara Soekarno Hatta betapa kagetnya begitu sampai Indonesia hari minggu nah sabtunya hilang kemana sangkaan beliau sampai Indonesia hari sabtu karena hitungan jam begitu sampai Indonesia minggu bukan sabtu nah itulah sebetulnya yang bisa memetakannya kan ahli astronomi bukan kita makanya wajar kalau ulama sepakat tanpa perbedaan pendapat sepakat apa itu menetapkan idul fitri idul adha harus berdasarkan matlah negara masing masing jadi jangan terpengaruh dengan media sosial orang-orang yang baru ngerti agama terutama orang hti itu yang mengatakan harus ada matlah tumbal lebaran sama seudunya internasional itu sesat menyesatkan itu gak boleh kalau kita ngikutin yang kayak gitu tadi kadong kita kurbannya hari minggu gara-gara di Arab itu lebarannya minggu gak sah kurban kita karena saat kita menyembelih di negeri kita masih tanggal sembilan dul hijjad sembelihannya menjadi sembelian biasa jadi bantu saya untuk menyebarkan ini ya bu ya ini sudah beramik yang nanya sama saya wa banyak betul ini ustaz puasa aropahnya kapan karena kenapa NU lebarannya senen muhammadiyah lebaran senen pemerintah lebaran senen senen kan di Arab Saudi lebarannya minggu hukumnya hari sabtu jangan sebingung puasa aropahnya tetap hari minggu karena itu tanggal sembilan zul hijjah kita menyembelih kurbannya tetap hari senen karena tanggal sepuluh zul hijjah Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam telah bersabda puasa itu kalian mulai keumuman orang sudah berpuasa kebanyakan orang di situ begitu pun juga idul fitri menurut keumuman di negeri masing-masing begitu pun idul adha dirayakan menurut negeri masing-masing saya sederhanakan kalau kata al-imam at-tirimidi sebagai ulama mengementari hadis ini bahwasanya huasa 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 ramadan hari raya idul fitri hari raya idul adha wajib bersama pemerintah negeri masing-masing dan masyarakat muslim pada umumnya dan ulama empat madhab sepakat haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah ini bukan kata saya bu karena banyak yang marah sama saya berani amat si Superman itu mengharam-haramkan bukan saya ulama empat madhab gak boleh lebaran menyelisih pemerintah itu gak boleh hukumnya haram malahan kalau mengacu kepada imam safi yang paling longgar imam safi terkait dengan idul fitri kalau pada tanggal 29 Ramadan orang Rukyatul Hilal sudah melihat Hilal dengan matanya sendiri dia-dia ngerti betul kalau itu adalah Hilal, tapi pemerintah belum menetapkan hari raya tapi malah menggenapkan puasa Ramadan menjadi 30 hari maka yang melihat Hilal itu tidak perlu berpuasa lagi dia berbuka karena dia sudah melihat Hilal dia berbuka tidak puasa lagi walaupun orang kebanyakan masih puasa karena mengikuti pemerintah dia boleh berbuka tidak berpuasa tapi sholat idnya tetap besok bareng pemerintah ini ketentuan makanya juga seheran ada beberapa pesantren sengaja betul beda sama pemerintah padahal pesantren-pesantren itu juga ngaji kitab kuning ngaji kitab kuning kalau dia betul-betul ngaji fikir yang gak boleh beda sama pemerintah itu entah kalau saya beri jawaban yang awam begini aja kalau pemerintah benar alhamdul alhamdulillah kalau pemerintah yang salah dosanya tanggung dewe pemerintah kan simple kita ini sebagai rakyat jangan dibuat pusing jadi sederhananya insyaallah ibu-ibu yang mau puasa taruh ya besok hari sabtu ya yang mau puasa arafah hari minggu kalau ada yang ngomong haram puasa hari ini karena di mekas sudah lebaran sudah gak usah didengar berarti dia belum ngaji itu aja justru bukan haram puasa di hari minggu besok itu malah sah puasanya yang fatal itu yang nyembeleh korban pada hari minggu besok kalau dia di Indonesia korbannya gak sah sebagai korban hanya sembelian biasa jadi jojong puasa harapah gak dosa kalau dosa umpama benar-benar dosa di akhirat ditanya sama Allah hei jamaah Aisyah ngapa kamu puasa hari minggu padahal itu sudah idul adha umpama saya mah ikut parman ya Allah parman kan guru kami kan begitu ya parman lah yang ngomong dosanya kan enak nanti saya ditanya parman sini dulu ngapa kamu nyuruh ibu ibu tetap puasa umpama nih ibu ya saya kan ikut pengumuman pemerintah ya Allah waktu itu pemerintahnya Jokowi nah Jokowi yang dibanggil bukan saya kan simple itu simple banget dan kita memang sedemikian rupa kesepakatan para ulama ikutin saja pengumuman pemerintah dan jangan bingung jangan pula yang kayak kemarin bu mbah siapa itu yang dapat telepon itu dapat telepon dari Allah sudah lebaran gitu kan yang lebarannya duluan hampir seminggu itu ya bu masa lebaran sampai duluan lima hari tiba-tiba ditanya mbah kok panjenengan lebaran duluan habis teleponan kali kusti Allah ketanya suruh lebaran Jumat besok hebat amat ya bu bisa teleponan artinya juga jangan sedemikian rupa di Indonesia ini memang ajaran-ajaran yang gak masuk akal sekalipun itu tetap ada pengikutnya itulah anehnya orang Indonesia coba Leah Eden perempuan ngaku malaikat Jibril banyak pengikutnya ada aja pengikutnya Ahmad Musodek pelatih bunuh tangkis Ahmad Musodek itu bu ngaku nabi ada aja pengikutnya ama masih mending lah namanya Ahmad Musodek ada nabi namanya Tugimin kok tapi ada yang percaya nama nabi kok Tugimin kan ada yang percaya jadi kalau sholat begini Allahumma salli'ana sayyidina Tugimin wa'ana ahli sayyidina Tugimin jadi yang hebat kan sholatnya tapi ada aja pengikutnya orang bandar Lampung tulis siapa Chandra Adnan Rashad tukang teralis ngaku nabi ada pengikutnya ada yang ngaku Imam Mahdi nah saat ngaku nabi gak laku ngaku Imam Mahdi gak laku lagi ngaku malaikat Jibril gak laku lagi orang ujung-ujungnya ngaku cucu nabi mengapa orang ngaku cucu nabi biar orang banyak percaya karena karena kalau ngaku cucu nabi punya privilege kata orang sekarang itu punya hak istimewa dia merasa lebih istimewa dari umat muslim pada umumnya hati-hati dengan itu semua manipulasi eksploitasi yang menggunakan bahasa-bahasa agama jadi begitu baik apa fadilah puasa terima kasih